Film dan sinetron tidak membuat Agus Kuncioro puas berkecimpung di dunia seni peran tersebut. Nah saat ini dia sedang melakukan tugas barunya di dunia film, yakni menjadi seorang sutradara film berlatar belakang perjuangan. Siapa yang tidak kenal Agus Kuncioro? Di sebuah stasiun televisi swasta, wajahnya selalu menjadi bintang utama sebuah sinetron bertema religi. Namun bukan dalam sinetron saja, aktor kelahiran 11 Agustus 1972 ini bisa berakting. Agus telah main dalam sederetan film-film Indonesia bermutu. Sebagai seorang aktor profesional, Agus tentunya juga punya film-film kesukaan yang selalu ia kagumi sepanjang masa. Lantas, film-film seperti apakah yang Agus suka? Ya, karena ya pasti pertama saya melihatnya dari aktornya, terus skripnya, terus sutradarannya. Film yang children of heaven, itu film iran, sutradarannya juga orang iran, terus yang kedua empire of the sun. Apa yang namanya? Children of heaven itu film yang sangat sederhana tapi sangat tachi sekali ya, maksudnya shotnya gak aneh-aneh. Tapi emang, emang, emang ya film yang ceritanya juga luar biasa. Pokoknya itu lengkap, skenario bagus, penggarapan bagus, aktornya bagus, padahal anak-anak kecil semua yang ada di sini. Telah lama malang melintang di dunia perfilman Indonesia, Agus berencana untuk mengembangkan karirnya dengan menjadi seorang sutradara. Rencananya tahun depan, ia akan menjadi seorang sutradara untuk film pertamanya yang bertema perjuangan. Lantas akan bercerita tentang apakah film yang akan disutradarainya tahun depan. Tentang agresi militer Belanda pertama sih. Jadi antara lagi pindahnya ibu kota dari Jakarta, pindah ke Yogyakarta. Backgroundnya itu, background sejarahnya itu. Jadi mungkin hanya 24 jam pada saat itu. Saat ketika ibu kota harus pindah ke Yogyakarta, karena Indonesia harus tetap ada. Kegemarannya menonton film action, membuat pemeran utama film Gending Sriwijaya tersebut ingin membuat film yang sesuai dengan genre yang ia sukai. Untuk proyek pertamanya tahun depan, Agus menginginkan menjadi karya terbaik pertamanya. Lantas benarkah Agus akan membuat penonton filmnya terengangah dengan alur cerita dan ketegangan yang ia ciptakan? Dan mengapa Agus ingin membuat film dengan tema perjuangan? Pertama kan sedikit sekali film-film dengan rasa nasionalisme gitu kan. Itu yang saya pengen, ya rasa nasionalis kita sebagai bangsa Indonesia. Terus saya juga bikin filmnya, juga pengen film yang dengan speed tinggi gitu. Maksudnya dengan, ya pokoknya orang-orang dikasih nafas hanya di titik-titik tertentu aja. Itu dia Agus Kuncoroy. Iya bener ya, peran-peran bagus banget loh. Peran-perannya, film-filmnya juga bermutu dengan banyak sekali pesan-pesan di dalamnya, perjuangan juga. Dan film terbarunya nanti Adriana, di film Adriana. Dia jadi seorang profesor loh di situ. Hah, profesor? Dan teka-teki sejarah tuh dalam juga kan itu. Memang peran-perannya itu butuh ini ya, butuh pendalaman karakter. Terus berpikir gitu, jadi bikin kita gak cuman ngeliatnya cuman, oh oke santai gitu. Kayak gampang aja, tapi perannya tuh dalam. Tapi ingat gak Agresi Minyotor Belanda pertama tahun berapa? Is that 49? 47. Oh 47, udah 2 tahun. Nyaris-nyaris lah, hebat juga kan? Ya, I know you so well.